Ya ternyata terungkap Kawasaki Frontel ini kena mental di laga melawan JDT kemarin ya Nah siapa yang membuat tim papan atas pemimpin kelas men jelit juara 2 tahun terakhir Liga Jepun itu kena mental Ditambah laga JDT melawan Kawasaki Frontel ternyata mendapatkan atensi juga dari legenda bintang X Liga Inggris ya Detailnya seperti apa ikuti video ini sampai akhir saya Haji Tama orang Indonesia yang sering kali cakep bola sepak Malaysia selamat datang di JJS Update Ya Assalamualaikum Wr. Wb selamat jumpa lagi ya di JJS Update edisi 23 April 2022 di siang hari ini Nah ini aku agak menarik ada karena aku baru baca berita media dari media sukan Malaysia tentunya seputar Sebenarnya aku sedang cari hasil konferensi pers untuk laga esok ya Tetapi malah aku menemukan bahwa ternyata nih Kawasaki Frontel kemarin nampaknya ini kena mental Nah siapa yang memang membuat Kawasaki ini kena mental itu adalah penyokong dari JDT ya Ataupun Boys of Street Kita tahu di perlawanan kemarin untuk laga di Stadium Sultan Ibrahim juga mencetak rekor penonton tertinggi untuk musim 2022 ya Kita tahu sedang transisi dari pandemi ke 3 ya Jadi angka segitu sudah sangat banyak dan kemungkinan esok akan lebih banyak lagi yang datang Nah bukti bahwa Kawasaki Frontel ini kena mental ini aku baca dari utusan.com ya Pemain ke-12 JDT Jejas Frontel Pengandali Kawasaki Frontel Toru Oniki Akui Sorakan dan Ngauman pemain ke-12 Johor Darutazim Yang mengamatkan Stadium Sultan Ibrahim kemarin mengganggu rentak permainan anak-anak buahnya dalam misi mencari tiga mata ketika keduanya pasukan seri kosong-kosong kemarin Menurut Oniki sekuat kendalanya Benjawat Mora itu tidak kurang hebatnya Apabila berjaya mengekang kemarahan jentera serangan yang diperkuatkan tiga pemain Brazil yaitu Leandro Daniao, Marcio Barbosa dan juga Joao Smith yang mencipta jaringan Jelasnya situasi tentu akan berbeda sekiranya juara Jelit itu mampu menyempurnakan salah satu daripada peluang gol yang dihasilkan pada babak pertama sebelum pemain jadi lebih banyak pertahan di babak kedua Kami mempunyai banyak peluang untuk mencipta jaringan pada babak pertama tetapi tidak ada satupun yang berjaya diterjemahkan Setelah usaha permainan meningkat, usaha kami untuk memburu gol kian malam Sudah tentunya kami membawa misi memburu tiga mata namun bermain dengan tekanan oleh sorakan penyopong di stadium sedikit merencatkan rentak permainan dan menggaguh konsentrasi pemain Sudah lama kami tidak beraksi dalam suasana seperti ini Harap ini dapat diatasi ada perlawanan akan datang katanya Ditanya mengenai pemain import Thailand, Chanatip Songkrasin yang tidak disenaraikan Oniku memberitahu pemain itu terpaksa dirahat setelah beraksi 90 menit ketika membantu pasukan pembelasan Guangzhou 8-0 di sebelum laga itu Nah tapi kita tahu juga Chanatip belum mendapatkan perform yang bagus di Kawasaki Frontel Chanatip dirahatkan setelah pemain penuh masa ketika berdapat Guangzhou Tambahan pula ketika perlu mematuhi kota import yang boleh diturunkan dalam satu perlawanan katanya Nah kita tahu juga kedua pasukan ini bakal berhentap lagi esok dan Frontel memberi bayangan akan menurunkan barisan hampir sama untuk meropek gawang harimau selatan Ya dan disini tentu tadi ada statement yang menarik ya Dimana Bermain dengan tekanan oleh sorakan penyopong di stadium sedikit merencatkan rentak permainan dan mengganggu konsentrasi pemain Jadi memang ya teror ataupun chen-chen yang dinyanyikan yang diberikan oleh penyopong dari JDD ini benar-benar efektif Ya aku tengok di akun instagramnya Boyz Johor Official ya Ini sudah ada panggilan juga untuk para penyopongnya ya Untuk anggotanya Come on comrades Suara kita mampu mengubah keputusan perlawanan jangan tak jadi esok Kita bersatu hati sekali lagi suara sorakan Kita terus kita jadikan pisau di telinga Kawasaki Ini menarik ya dan disitu ada komentar dari kapunya juga ada Awit Aila Sakabung Ada juga Sakir Saidan Kasian Toru Uniki tidak dapat balik raya dengan seketul kemenangan dengan JDD Nah ini menarik ya ini panggilan untuk anggota Boys of Street untuk memeriahkan lagi perlawanan esok Dan apakah rekod 17 ribu penyopong kemarin ini akan dipecahkan karena konteksnya besok adalah hari minggu ya Jadi menarik ya Menyaksikan perlawanan kedua JDD melawan Kawasaki Frontail Ditambah dengan lantunan Bukan lantunan ya Vibe ataupun atmosfer yang diciptakan oleh penyopong JDD itu sendiri Karena kalau kita tengok kemarin ya memang kredit dan respect apresiasi lah ya Untuk penyopong dari JDD Bagaimana 2x45 menit ini kita tak pernah berhenti dengarkan cincin dari Boss ya Memang sangat keras, sangat padu ya Dan nampaknya untuk laga esok boleh jadi akan lebih banyak yang hadir gitu Nah ini menarik juga karena ini sangat menentukan Kalau misalnya JDD boleh mendapatkan 1 mata lagi otomatis JDD itu lolos lah Menurut aku udah minimal lolos bagi ranah apa Atau mungkin bahkan tingkat kumpulan I ini ya Dan ya tentu saja dengan hasil yang kemarin cukup impresif Harusnya sih lebih confident lagi JDD menghadapi perlawanan esok Tetapi juga Kawasaki Frontel tentu ingin mendapatkan 3 mata ya Selepas kemarin nampaknya mendapatkan statistik yang sangat buruk lah Karena tidak ada rembatan kegawang dari Farizal Marlias Nah selain itu Soal JDD ini juga mendapatkan perhatian ya Ini perhatian dari legenda bola sepak Everton Pemain yang cukup punya nama di Liga Inggris pada masa itu Dan juga legenda dari bola sepak Australia Yaitu tim Cahill ya Ini aku baca di makanbola.com Bintang APL tim Cahill teruja layan perlawanan melibatkan JDD Ya ternyata ini tim Cahill juga tonton perlawanan kemarin Antara Johor Darul Tajim melawan Jawara Jepun yaitu Kawasaki Frontel Disitu beliau update Instastory dan memention Tunku Mahkota Johor Jadi memang ya cukup membuat daya tarik ya Bahkan aku sendiri di Indonesia ini tak sukar untuk tonton perlawanan itu Karena ada salah satu TV digital di Indonesia juga Yang boleh tonton secara free ya Jadi aku coba sebenarnya dulu udah pernah coba install Astro Tapi napanya agak sukar ya kalau di luar negara Nah ini di Indonesia juga menyiarkan Liga Juara-Juara Asia Ya kebetulan setiap mesya laga JDT itu juga disiarkan ya Oleh RCTI Plus Jadi aku jadi soal untuk tetap tonton secara legal dari Indonesia ya Alhamdulillah ya dapat senantiasa mengikuti perlawanan dari Jordan Nah sekarang kira-kira perlawanan esok berapa skor yang akan terjadi Menurut aku untuk hasil imbang ini tak akan terjadi lagi ya Aku sih harap JDT yang boleh memenangkan perlawanan Ya kalaupun tidak pasti skornya juga tidak terlalu jauh ya Dan kalau kita tengok walaupun sebenarnya Kawasaki Frontel ini kemarin Tak ada rembatan kegawang tapi bukan berarti tak ada peluang ya Ada beberapa peluang yang cukup berbahaya juga ya Begitu juga JDT ya walaupun secara posisi yang kalah Tapi secara rembatan lebih banyak dan ada yang ke Apa ya ada yang udah ditepis oleh ekipur dari Kawasaki Frontel Jadi dengan gaya main Kawasaki Frontel yang memang sebenarnya sih cukup enak ditonton ya Begitu dengan JD Jordan Menurut aku match JD kedua esok juga akan berlangsung menarik ya Dan kemungkinan tidak seperti match JD pertama sebelum ini Yang tidak ada jaringan Aku mungkin di laga esok ini akan ada jaringan Dan mungkin ya tetap Kawasaki Frontel akan mendominasi perlawanan Karena mereka lebih butuh untuk mendapatkan tiga mata berbanding JDT Yang mungkin kalau misalnya mendapatkan satu mata pun Itu lebih menguntungkan JDT daripada Kawasaki Frontel itu sendiri Dan sekali lagi Panggilan voice official Johor yang sudah mention anggotanya Untuk meramaikan stadium Sultan Ibrahim Apakah akan menyediakan rekod penonton kemarin ya Dan tentu saja kalau rekodnya terbaca Ataupun minimal sama dengan atmosfer seperti kemarin ya Cukup membuat lawan agak sih terganggu ya Ini kan sudah disampaikan juga oleh jurulatih dari Kawasaki Frontel ya Dan ya sedikit banyak memang benar-benar penyokong ini jadi player ke-12 untuk Johor Darul Tajim ya Apalagi hari minggu harusnya sih lebih ramai daripada korang Tulis kira-kira skornya berapa Jangan lupa follow Instagram aku di at utama Aji ya Terima kasih kalau yang udah follow Itu aja sia-sia semuanya Sekali lagi appreciate yang udah nonton, udah subscribe Udah kasih komentar yang positif Semoga puasanya lancar Sia-sia semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sia-sia semuanya